Seekor penyu yang mati kemarin pagi ini oleh aktivis peduli lingkungan diserahkan kepada Gubernur Bengkulu untuk ditindak lanjuti. Aktivis peduli lingkungan di Provinsi Bengkulu pagi tadi menyerahkan seekor penyu yang mati kemarin di kawasan PLTU Batu Barat Teluk Sepang untuk ditindak lanjuti. Kematian penyu ini merupakan yang ke-15 dan diduga terjadi akibat aktivitas PLTU Batu Barat Pulau Bay. Aktivis peduli lingkungan menilai air bahang yang keluar dari limbah aktivitas PLTU Batu Barat menyebabkan pencemaran lingkungan berupa perairan laut Bengkulu dan polusi udara dari masyarakat Teluk Sepang. Namun sayangnya penyu yang mati tidak diterima langsung oleh Gubernur Bengkulu tetapi melalui Satpol PP yang berjaga di depan pintu masuk kantor gubernur. Masyarakat melaporkan bahwa ini kematian penyu ini adalah habitat langkas yang menjadi tanggung jawab kita untuk melindunginya. Ini sebagai bukti nyata bahwa penyu itu mati dan kita ingin tahu apa sebab dari kematian penyu ini. Penyu terus berjatuhan sehingga sudah 15 penyu yang mati. Hasilnya tak tahu kapan keluarnya. Apa kabar? Aktivis peduli lingkungan meminta pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab atas kematian penyu yang merupakan biota asli Bengkulu. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.